Hai mesin Pak Haris yang ada kode A12 yang dikirim adalah hobi dengan L sama kabel kita lihat dalamnya reading terus dan layar nyala putih saja benang jika menyantol mesin ngeheng ngerang kok kayaknya dikirim adalah sambungan kita taruh dulu ya M14 disini M14 mesin dari kita cek dulu dulu sebelum masuk pembersihan dan lain-lain ini masih sangat kotor sekali ya oke benang jika nyantol mesin ngerang dan layar nyala putih saja coba kita langsung cek saja kalau ini servisnya oke kita coba kayaknya tidak seperti yang diberitakan ini baru kayaknya dikasih plastik hai 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 nanti dari suara juga ketahuan nyala oke ya reading terus dan layar nyala putih saja ini enggak sesuai dengan apa yang diberitakan ya oke kita coba ya mau tuh oke semoga hanya kotor saja ya jadi tidak reading doang ya berjalan sesuai dengan arahan maksud saya nanti tinggal di setel ulang kembali aja nanti apa yang enggak perlu diganti diganti biar ada ini memang tidak ada tahanannya ya jadi nanti apa tadi saya ngomong yang enggak perlu diganti diganti ya kita namanya nyari duit oke jadi kelihatannya normal ya turun sepatu kembali ke kalibrasi ini ke kotor kalau saya lihat kotornya ini yang kebangetan nanti dibersihkan dulu oke enggak ada sepuluhnya karena jangkat oke sementara untuk tampilan awal normal itu hanya kelihatan ini kosong ya terus ada beberapa kayaknya nyangkutnya benang pada nyangkut disini nanti dibersihkan bunyi grup-grupnya itu lain sementara untuk dari elektronik kayaknya tidak ada yang tampak langsung nanti yang bagi sensor kelihatan setelah dibuka nanti akan saya ini kembali setelah dibersihkan ya kotor sekali ini belum dibuka nanti kalau dibuat kotor lagi oke mungkin diantara kalian yang melihat ya kita akan buka ini langsung ya tadi mesin 14 kalau nyangkut benangnya ngerang kita langsung kembas aja kita pakai kotornya mesin ini ini harus menggesikannya terlebih dahulu lihat ini kotor sekali dari sini juga nampak sangat kotor sekali namanya mesin digunakan memang harus kok dari kotor itu baik kita lihat kalau mau coba bongkar coba otak atik sendiri coba apa-apa sendiri nggak apa-apa ya karena itu mesin-mesin anda sendiri nggak apa-apa Hai ini kalau mesinnya saya itu capek ini otorannya ini luar biasa ini dari pelanggan ini kalau atau mesin memang wah satu itu nah ini yang disini ada yang tadi di plastik banyak kalau membuka supaya tidak ini harus menyebutkan gimana klaim-klaimnya itu dibuka secara harus sampai dipasang-papain emang bunyinya agak terakhir tapi sebenarnya membuka jadi pas dipasang ke belakangnya betul-betul matat jadi kalau kita lihat dari deketnya mungkin disangka berkorok terbersihkan dulu nanti kita cek apa yang harus di ganti atau ya gitu saya seringkan segitu maksudnya Oke nanti lihat sudah bersih aja ya kalau pusing nanti kalian ikut ngebul matanya mana ini adalah tanda ya apa sepatu sih ganti ini gerakannya terlalu jadi jarum sudah nabrak ke ini apa namanya kebagian belakang ini sudah ketabrak jarum ini nah ini yang harus di ganti ganti ya sekosisi memang kocinya sudah jelek sekali banyak polongan jadi diganti terus sama ini karetan tinsetnya dan ini rotari ya nanti di nanti set ini dulu kembali ini udah bersih ya sebelumnya kotor sekali ini udah bersih ini mau ditutup habis setes itu ditutup diperlukan lagi setelah ditutup Oke ini mesinnya ya kita coba tes dulu kalau misalnya disana ada penyalang-penang putih ya Pak nanti dikasih video aja ke saya karena disini tidak ditemukan yang langsung dengan catatan ini apa namanya reading terus dan layar nyala putih saja benang jika nyantol mesin ngerang itu normal kalau orang berarti bener-bener kecantol tidak bisa muter jadi harus disegera dimatikan itu kalau terlalu sering kejadian nyantol terutama apabila apa namanya ini sekoci udah sangat jelek sekali ya banyak bekas ininya kasar sudah pada gompal-gompal Nah itu kalau enggak diganti kalau kelamaan enggak diganti ya sering nyantol sering nyantol begitu ya itu nanti bisa bikin kepakar bagian elektrik ini saya pun saya coba install kembali dan tidak ada masalah ya ini kita coba masukkan file dulu untuk sekedar ngecek ya ini pakai flash yang paling tua flash yang tergolong jelek nih yang biasanya kadang enggak terbaca gitu oke jadi tadi udah kita flash ulang ya jadi kosong posisinya jadi nanti kalau misalnya terjadi belakang atau reading doang tolong di video ini karena kalau saya enggak lihat sendiri videonya saya juga bingung juga dengan gambaran yang dikasih ini mau saya tes dulu nanti saya apa namanya pasang benang ini enggak ada benangnya ya benang sudah terpasang kita akan coba jalankan atau kita atur posisi dulu ya belum diambil dulu kita naikkan sampai betul-betul paling pocoknya sekalian oke kita jalankan kita lihat sensornya sensor normal nah kita carangkan ini misalnya normal ya ini sudah tekanan satu lebih saja sudah cukup segini karena disini tadi kotor sekali banyak kumpalan benang nggak dibersihkan disini juga sama serta disini jadi ngeganjel semua ini kita kasih lihat setelah benar-benar kelihatan semuanya oke udah ditutup ya waktunya kita tes masukin 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 lagi enggak tinggi lagi enggak tinggi lagi enggak tinggi lagi ini ada yang telepon jadi nanti kita lanjutlah udah mendekati selesai ya ini yang diganti ya sekoci ini rotari pertensi sama sepatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini mesin 14 sudah selesai ya jadi yang namanya reading terus itu tidak ada dan layarnya nyala putih saya juga tidak ada benar jika nyantar mesin ngerang itu sekoci yang sudah pada sasat terlalu banyak bekas jarum ya sama apa namanya sepatu sudah nabrak ke jarum ini sudah oke jadi ini hasilnya sudah bagus ya jadi ini hasilnya sudah bagus tuh udah ya itu aja oke ya siap kirim